Oh ini dia, Yum Wonsen ala Teteh Aduh seger pisan ini mah Kasih perasaan jeruk nipis, gendeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temen-temen balik lagi sama Teteh disini, yuhuu Temen-temen, Teteh kali ini mau masak sedikit ada yang berbeda Kalian kan tau kalau aku tuh suka banget sama namanya So Un Pokoknya So Un teh udah ini mah cinta banget gitu ya Kalau ada pilihan nasi atau So Un, aku pasti milihnya So Un Ada pilihan mie, bihun, sama So Un, sama kue tiaw Aku milihnya selalu So Un Karena udah secinta itu sama So Un Nah, biasanya aku kalau masak So Un tuh kan dibikin sama bakso Atau enggak dibikin So Un goreng, atau dibikin apa Nah, karena waktu itu aku sempat berlibur ke Thailand Mencoba salah satu menu yang namanya Yum Won Sen Yum Won Sen, Yum Won Sen tuh jadi Salat So Un senak itu Mau coba masak ala itu, apa ala Thailand Tapi dengan pakai ya bumbu kita seadanya So Un udah pasti harus ada ya So Un harus ada terus pakai udang ya Habis itu eh ada ikan aku lihat aku mau pakaiin ikan juga Dan, eh apa, wortel Wortel diiris-iris, daun bawang, cabai rawit Terus ada bawang bombay, tomat, jeruk, bawang putih Juga ini, kecap ikan ya, atau minyak ikan Kecap ikan ini Biasanya kalau masakan Thailand selalu pakai si minyak ikan ini Nah, ini tuh menurut aku lebih sehat Karena tidak dipakaiin minyak-minyaknya Jadi cukup direbus-bus-bus-bus aja Kita rebus dulu ya Ini semuanya direbus Abis itu dicampur-campur deh Sambil nunggu ini panas Aku mau ulek dulu Cabai sama bawang putih Bawang putihnya udah segini aja cukup Masih sedikit garam Bawang bombay sama itunya nanti diiris aja Biasanya kalau orang Thailand Mengulaknya tuh pakai yang ditumbuk gitu Ya Tidak, kita sama orang Indonesia Tapi hati-hati kalau mau jadiin menu ini Buat buka puasa ya Saran aku Mending makan berat dulu Soalnya Ini tuh cita rasanya asam pedas Biasi kaget Kalau aku mah udah biasa Sering dikagetin perutnya Jadi Insya Allah Aman Terus kita potong-potong ikannya Biasanya ada pakai cumi Ya pakai gurita Nah setelah ini mendidih Nah setelah ini mendidih Masukkan Ikan Masukkan Masukkan juga Udamnya Sampai warna kemerahan Sedikit aja Masukkan Masukkan Sounnya Direbus Bareng-bareng Sampai si Sounnya tuh bener-bener Ini Lempuh Udah Udah Sudah mulai mendidih Kita Matikan Udah Nggak usah terlalu lama Nah itu udah panas Kita tinggal siapkan bumbunya Nah Bumbunya Si Yang tadi udah di Ulek Tarauin disini Si cabai-cabainya Terus Minta air panas dong Air panas Si bawang bombaynya Perih Dah Bumbu Udah diiris Cabai Udah dikasih Kasih Garam Kasih Gula Kasih Sedikit Macin Kasih Minyak Ikan Campur Terus dikasih Air Panas Tuh Campur Mau dikasih Cabai Cabur Ya Boleh Dikasih perasan jeruk Ya Mantep Ini Kita angkat Hmm Ow Lalu Kasih Kasih Wortel Kasih Daun Bawang Nanti kita aduk Ya Kasih Bawang Bombay Bumbu Yang tadi Udah diracik Ya Di Siram 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 Kesini Tinggal kita aduk Oh tomatnya belum Uh Tomatnya iris-iris dulu Jangan lupa dikasih jeruk ya Tadi udah aku kasih jeruk Lupa Tadi udah aku kasih jeruk lupa ada udang tomat wortel bumbay ikan do ini seger banget Oh aduk sampai benar-benar rata semuanya sebentar kalau kita hidangkan di sindang ya Oh ini dia yu monsen ala teteh Wow wuhuuu so on cita rasa favorit aku ini dia yu monsen ala teteh kita coba ini nah ini dia yu monsen iya sayangnya masih ada terus ayah aku teh pas aku coba tadi teh takutnya teh kepedesan ternyata kurang pedes tambahin lagi lah pakai rawit pakai tomat pakai daun bawang wortel Oh mantep ya ampun jadi buat buka puasa sih cocok-cocok aja sebenarnya tergantung kondisi keadaan perut sekalian tapi kalau saran aku kalau yang perutnya apa eh punya asam lambungnya karena itu rada asem asem dari jeruk tadi juga pedes jadi disarankan makan berat dulu uh endol ya emang pecinta so on segala macem jenis so on di olah harus coba asli aku tuh sama so untuk gimana ya aduh cinta banget mau di olah seperti apapun juga aku suka hmm cengek tomat wah aduh seger pisan ini mah ini pedesnya sih udah pas tapi kalau kurang pedes atau nggak mau cita rasa lain bisa tambahin si cabai tabur cabai tabur tesanti ini ya kita coba originalnya dulu bismillahirrahmanirrahim selamat makan selamat berbuka puasa seger banget enak banget mana labitnya ya kasih rawit ah udah ada rawit ya di dalam sini udangnya fresh banget jadi bener ngerebus udang ngerebus ikannya jangan terlalu lama biar masih juicy banget makan gini juga boleh kasih ikannya hmm emang mencoba nggak coba kalau kurang pedes bisa tambahin cabai tabur kalau paling punya cita rasa yang berbeda ya boleh dikasih cabai tabur hmm bismillah ini cita rasanya jadi sedikit berbeda udah rasa kacang-kacangnya atau nggak sih cabai taburnya dicampur sama adonan bumbu tadi yang aku campur-campur tuh rawit ya bawang putih terus apa kecap ikan garam macin sama gula kasih perasan jeruk nipis endol hmm jadi masaknya yang lain-lain nggak dimasak mentah-mentah wortel daun bawang tomat yang dimasak direbus doang itu cuma soun dan udang serta ikannya doang hmm 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 seger mantep endol kalau kalian suka versi agak becek-becek mungkin bisa ditambahin lagi tadi si perbumbuannya ya kalau ini aku sih jadi agak lebih garing karena si sounatnya nyerpisan hmm 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 Aira coba Aira coba ha nggak nanya ikan ikan Dori Dori pasti kalau menurut aku ini tuh jadi hidangan apa ya asin asam seger pasti buka puasanya ada yang seger-seger kan lumayan cocok juga sih hmm Buat yang suka hidangan soun seperti aku tapi pengen lebih sehat tanpa minyak-minyak bisa coba masak ala seperti ini endol oke terima kasih teman-teman udah ngikutin konten aku jangan lupa di like di komen juga di subscribe Assalamualaikum ya luego selamat menikmati ya ya